Hai nih dia teman-teman cabe yang baru belajar berbuahnya mulai ada yang rontok bahkan sebagian besar rontok ya teman-teman ini kita lihat banyak sekali buah yang mulai rontok teman-teman ini bukan kekurangan unsur hara kalsium ataupun magnesium tapi ini murni kena serangan-serangan lalat buah teman-teman ini ciri-ciri serangan lalat buah ciri-ciri serangan ini dari penampakan ini ciri-ciri yang paling jelas dari serangan lalat buah dia ada semacam bercak hitam di sekitaran buah cabe ini teman-teman kami carikan lagi biar agak jelas supaya jangan ada teman-teman nanti kiranya salah dalam penanganan ini dia teman-teman bercak hitam ini disuntik oleh lalat buah betina biasanya kalau kita belah di dalam cabe ini terdapat ular teman-teman terdapat ular nah itu yang dia menyuntikkan larpanya setelah satu minggu larpanya di dalam cabe ini akan menjadi ular dan ular ini yang menggerogoti dari nutrisi yang masuk ke dalam buah ini sehingga buah ini akan rontok sebelum panin teman-teman biasanya banyak cara untuk menanggulangi buah cabe rontok ini karena serangan lalat buah ada yang menggunakan petrogenol tetapi kami sangat tidak serangkan menggunakan ini teman-teman karena petrogenol sendiri dapat mengundang datanya lalat buah sedangkan yang kena perangkap karena kita memasang petrogenol itu hanya lalat jantan teman-teman sedangkan lalat betina tidak untuk itu kami akan melakukan penyemprotan menggunakan insektisida menggunakan insektisida juga sangat berhati-hati teman-teman karena tanaman cabe sangat sensitif dengan kandungan bahan aktif klorin teman-teman jadi hindari memakai insekt yang berbahan aktif kloripos terus teman-teman juga menghindari penyemprotan dengan dosis dan polumo tinggi jadi berapa dosis dan Herbi insektisida apa yang akan kami pakai ikuti video kami sampai selesai teman-teman kami kami pergunakan teman-teman ini untuk lalat buahnya merek dagang alikah itu bahan aktifnya lambda silhotrin dan tiamiktoxam jadi ini dua bahan aktif teman-teman jadi kalau di daerah teman-teman tidak ada merek dagang ini bisa mencari merek dagang lain yang berbahan aktif ini ini sangat ampuh untuk membunuh serta mengusir kurang baik teman-teman karena musim penghujan kami memutuskan untuk mencampurnya dengan pungisida berbahan aktif di pekonasol jadi teman-teman bisa juga menggunakan merek dagang lain selain ini yang jelas ini harganya sedikit lebih murah dan untuk campuran tiga kami tetap sarankan terutama di tanaman cabe untuk menggunakan jadi untuk dosis ini lah takar kami ini teman-teman ini kurang lebih 5 mili 5 mili sampai 8 mili kurang lebih segitu ini sama bungi juga kami berikan kisaran 5-8 mili sebelum perkat ditambahkan ini kita aduk dulu lah itu setelah kira-kira tercampur rata baru kita tambahkan perkat teman-teman perkat cukup 5-10 mili teman-teman sebenarnya ini bukan tutorial cuma kami ingin yur membagikan pengalaman agar teman-teman tidak salah memilih insect jadi pastikan cairan ini kita aduk sampai benar-benar merata teman-teman kalau kita memakai perkat aplikasi berikutnya atau interval berikutnya mungkin kisaran 3-4 minggu kemudian baru kita ulangi mengaplikasikan insect dan fungi ini teman-teman sambil melihat perkembangan dengan tanaman kita di lapangan setelah cairan tadi dituang dalam tanki kita tambah air lagi agar tanki ini full teman-teman setelah itu kita aduk kembali agar selarutan benar-benar tercampur dengan rata dengan kalau serangan lalat buah kita cukup semprot di atas saja teman-teman tanpa perlu ke bawah-bawah sini lebih begitu penyemprotannya teman-teman agar memperpendek durasi jadi lanjur memasang petrogenol di kebunnya teman-teman silahkan saja tetapi itu bukan berarti akan mencegah datanya serangan lalat buah itu cuma dipakai sebagai indikasi kapan serangan lalat buah itu yang paling besar misalnya teman-teman bisa cek pagi hari berapa lalat yang hingga di sana atau sore hari bila perbandingannya lebih banyak lalat yang hingga di sore hari silahkan teman-teman semprot dengan insect tanaman cabai teman-teman pada sore hari kalau pagi hari yang ramai silahkan semprot pada pagi hari jadi itu tidak otomatis membunuh lalat buah teman-teman itu cuma memikat lalat buah jantan aroma dari lalat buah betina jadi jantannya datang nanti jantannya kena perangkap nanti dimaksudkan agar ketika jantannya habis otomatis betinannya mandul kalau kita kompak teman-teman kalau misalnya kita berkebun sendirian tidak mungkin kita bunuh semua lalat buah yang jantan jadi sebaiknya teman-teman jangan memasang petrogenol di sekitar cabainya teman-teman usahakan di luar lahan teman-teman karena itu sangat berbahaya bahkan dapat mengundang lalat buah itu sendiri mungkin cukup sekian dulu video kami hari ini semoga bermanfaat teman-teman bila ada yang kurang jelas mari kita diskusi di kolom komentar ini bukan tutorial tapi sekedar berbagi pengalaman cukup sekian dari kami teman-teman salam wangi bosku sukses selalu sampai jumpa selamat menikmati